Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid sebelas. Dengan curiga Jin Yuan Bao memandangnya sambil memicinkan mata, setelah itu ia bertanya, ini Lius Hanmen, bagaimana kau bisa masuk? Oh, Yeu Kilin tertawa dan berkata, kebetulan aku bertemu dengan orang yang mencari Mus Yang tadi di rumah, begitu ia melihat bahwa yang datang itu aku, ia segera membawaku ke dalam, dan bahkan mengantarku sendiri sampai ke pintu. Dia baik sekali. Wong Kiang, Jin Yuan Bao menggertakan giginya. Melihat bahwa wajahnya kesal, Yeu Kilin berusaha menyenangkan hatinya dengan membereskan berkas-berkas di depannya, Siang Gong, kau sudah lama membaca surat-surat ini, kau pasti lelah, beristirahatlah sebentar. Aku tak lelah, Jin Yuan Bao menghadangnya, kau keluarlah. Setelah berbicara, ia menundukkan kepalanya dan berpura-pura meneruskan membaca berkas, jelas bahwa lidahnya tajam tapi hatinya lembut, ia sama sekali tak bermaksud mengusirnya keluar. Yeu Kilin yang sangat cerdas tentu saja telah mengetahui hal itu, dengan sembunyi-sembunyi ia tersenyum, lalu dengan hati-hati membuka kotak makanan, mengeluarkan sepotong kue, dan mengeluarkan sebuah manisan, Siang Gong, beristirahatlah sejenak, jangan sampai kecapaian. Mendengar suaranya yang penuh perhatian, hati Jin Yuan Bao pun melunak. Setelah itu, Yeu Kilin mengeluarkan mangkuk obat dari kotak makanan, lalu dengan lembut berkata, ini adalah sup penambah tenaga sempurna yang baru dibuat oleh Tabib Gu, sangat cocok untukmu, harus diminum hangat-hangat. Jin Yuan Bao masih membolak-balik berkas, tak memandang Yeu Kilin, namun nada bicaranya makin santai, tubuhku sehat walafiat, tak perlu penambah tenaga. Bagaimana ia bisa sampai tak meminumnya? Yeu Kilin segera menyorongkan mangkuk itu kehadapannya. Dengan penuh perhatian ia juga mengambil berkas perkara di depannya, lalu berkata, tak perlu penambah tenaga bagaimana? Ini adalah obat yang secara khusus diminta ibu untuk dibuat oleh Tabib Gu, katanya sangat baik untuk menambah darah. Kata ibu aku harus meminumnya, tapi aku enggan. Mendengarnya berkata demikian, Jin Yuan Bao merasa tersentuh. Mau tak mau ia menengadah dan memandangnya, metu besar yang indah itu berkilauan, persis sama dengan wajah tersenyum yang barusan ini dibayangkannya, seketika itu juga jantungnya berdebar-debar dan wajahnya memerah. Dengan jengah Jin Yuan Bao mendesah pelan untuk menutupi isi hatinya. Ia berpura-pura galak dan berkata, kalau ibu berkata kau harus meminumnya, minumlah. Coba lihat tubuhmu yang kurus, jangan sampai orang luar mengejek kami Wisma Jin karena menelantarkanmu. Yeu Kilin kembali menyorongkan mangkuk obat itu kehadapannya, dengan penuh perhatian ia berkata, aku tak mengeluarkan darah, untuk apa menambah darah? Kau tadi malah mengeluarkan banyak darah dari hidungmu, benar-benar harus minum obat penambah darah. Darah dari hidung, hati Jin Yuan Bao mendadak terkesiap, untuk sesaat ia tertegun, lalu ia menyentuh dah Yeu Kilin dengan telunjuknya dan mendorong Yeu Kilin yang sedang berada di dekatnya sehingga agak menjauh dari dirinya, tadi malam aku mimisan. Hah, dengan suara yang jernih dan tajam Yeu Kilin menjawab, pagi hari ini kau telah melihat sapu tangan itu, ku kirakah sudah tahu. Sapu tangan, Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya, tunggu dulu, jelaskan semuanya padaku. Eh, dengan gelisah Yeu Kilin memandangnya, lalu kembali berkata, tadi malam aku menonjokmu, setelah itu kau tak henti-hentinya mimisan, aku hanya bisa mengambil sapu tangan di sisiku untuk menyekanya. Aku tahu aku bersalah, sianggong, kau jangan marah, ya? Bercak darah di sapu tangan itu adalah darah dari hidungku, benar. Mendengar jawabannya yang sangat tegas itu, Jin Yuan Bao merasa terlepas dari beban berat yang ditanggungnya, ternyata begitu, itu cuma darah mimisan. Dengan wajah kebingungan Yeu Kilin berkata, benar, memang begitu, jangan salahkan aku karena memukulmu, waktu itu kau sangat aneh sehingga untuk sesaat aku merasa cemas. Jin Yuan Bao menundukkan kepalanya, lalu mengingat-ingat apa yang terjadi dengan seksama, tiba-tiba ia teringat bahwa sebelum masuk ke kamar pengantin, Gu Dan Yang memberinya obat penghilang mabuk itu. Ternyata obat itu bukan diberikan olehmu, melainkan adalah akal bulus ibu. Melihat Jin Yuan Bao yang menunduk sambil mengumam pada dirinya sendiri dengan muram, Yeu Kilin cepat-cepat berkata dengan tulus dan penuh perhatian, karena aku tak berhati-hati dan membuatmu mengeluarkan begitu banyak darah, semangkuk obat penambah darah dan ki ini tentu saja harusku berikan padamu untuk diminum. Dengan ekspresi wajah yang aneh, Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin, walaupun kesalahpahaman mengenai siapa yang memberinya obat itu telah terurai, namun perasaan tersentuh dalam hatinya telah buyar bagai abu dan asap yang terbang tertiup angin. Oleh karena itu, semangkuk sup penambah darah ini. Koma sambil tersenyum manis, Yeu Kilin menyorongkan mangkuk obat itu. Akan tetapi, saat itu suasana hati Jin Yuan Bao sedang rumit, ia sama sekali tak ingin minum obat, tiba-tiba ia berdiri dan mendorong Yeu Kilin sehingga cairan obat menumpahinya. Aiyo, apa yang kau lakukan? Yeu Kilin sama sekali tak menyangka bahwa rencananya akan hancur berantakan, ia sangat kecewa. Melihat wajahnya yang nampak susah, perasaan menyesal muncul dalam hati Jin Yuan Bao, akan tetapi, entah kenapa, ia merasakan suatu kemarahan yang sulit dilukiskan. Ia segera mendorong Yeu Kilin keluar dari ruangan itu, mengunci pintu, lalu kembali memeriksa berkas-berkas perkara. Jin Yuan Bao, apa maksudmu? Yeu Kilin memukul pintu, tapi untuk beberapa lama dari dalam kamar sama sekali tak terdengar jawaban, dengan geram ia menghentakkan kakinya, tapi apa daya, ia terpaksa pulang ke Wisma Jin sendirian terlebih dahulu. Tanda bintang. Dengan susah payah, Yeu Kilin pulang ke Wisma Jin. Melihat sekujur tubuhnya berlepotan cairan obat, tanpa disuruh, para gadis pelayan cepat-cepat mempersiapkan air hangat untuk mandi baginya. Tak lama kemudian, sebuah bak mandi yang penuh berisi air telah diletakkan di tengah kamar pengantin. Ketika Yeu Kilin sedang berdiri di dalam kamar untuk menanggalkan bajunya, ksir mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihatnya, Yeu Kilin tertegun, lalu bertanya, untuk apa kau datang kemari? Dengan ragu-ragu ksir menjawab, untuk membantumu mandi, memangnya kenapa? Tak usah, tak usah, Yeu Kilin berkali-kali melambaikan tangannya, aku tak butuh kau menemaniku mandi. Mana ada majikan yang mandi sendirian? Yeu Kilin menggeleng, Langit tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu, kalau kita tak berkata apa-apa, siapa yang tahu. Kalau kau memandikanku, bukankah kau akan melihat sekujur tubuhku yang telanjang? Aku jelas tak mau. Wanita melihat wanita lain memangnya kenapa? Dengan cemas ksir berkata, kalau seorang majikan mandi, di sisinya selalu ada pembantu yang melayaninya, kau ingin menyuruhku keluar, bagaimana kalau ada orang yang melihat dan kita ketahuan? Lagi pula. Tanda petik. Tunggu dulu Yeu Kilin memotong perkataannya, setiap kali mandi harus ada orang yang menemaninya? Tentu saja, ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau begitu Jin Yuan Bao, sebuah ide muncul di benak Yeu Kilin, aku tak mau mandi dulu, panggillah semua pembantu yang melayani Jin Yuan Bao mandi. Pavilion Songzhu saat ini amat ramai. Halaman pavilion Songzhu penuh sesak dengan gadis-gadis pelayan dan para pembantu lain. Mereka semua menundukkan kepala, sambil terkadang dengan sembunyi-sembunyi memandang Yeu Kilin yang duduk di depan mereka semua. Yeu Kilin duduk sambil bersandar di kursi, otaknya membayangkan gaya Nyonya Jin, raut wajahnya nampak angkuh, ia pun sama sekali tak berbicara, dengan demikian ia memandang mereka semua. Setelah beberapa lama, ia barulah dengan sikap yang dibuat-buat minum seteguk teh, melihat sikapnya itu, para hadirin makin bersikap himat. Uhuh! Komaye U Kilin terbatuk. Semua orang terkejut, mereka mendengarkannya dengan sikap hormat. Aku memanggil kalian semua kesini untuk bertanya-tanya, di antara kalian, siapa yang pernah melihat tubuh tuan muda Yeu Kilin bertanya dengan seksama. Para gadis pelayan semua merasa terkejut, mereka saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Kenapa tak ada yang menjawab? Dengan sabar Yeu Kilin kembali bertanya, aku baru datang dan tak tahu keadaan di sini dengan jelas, maka aku ingin tahu siapa yang selalu berada di sisi tuan muda untuk melayaninya mencuci muka, bertukar pakaian, dan terutama mandi hal-hal sepele seperti itu. Sepertinya, ia datang untuk membuat perhitungan, tak nyana, nyonya muda baru ini adalah sebuah gentong cuka. Para gadis pelayan gemetaran, tak ada yang berani menjawab. Yeu Kilin menunggu untuk beberapa lama, akan tetapi masih tak ada yang bersuara, maka ia menjadi agak tak sabar. Aku tahu bahwa setiap kali tuan muda sebuah keluarga terpandang mandi, ia selalu dilayani seseorang, kalian mengakulah siapa yang pernah melihat tubuh tuan muda. Pertanyaannya masih dijawab oleh kesunyian. Yeu Kilin tak bisa berbuat apa-apa, ia terpaksa meletakkan cawan tehnya dan mengelilingi orang-orang itu untuk memeriksa mereka. Ketika sampai di sisi seorang gadis pelayan yang cantik, ia berkata, kau begitu cantik dan lincah, cuan muda tentunya menyukaimu bukan? Mendengar perkataannya itu, si gadis pelayan begitu takut hingga ia menangis, Sao Furan, cuan muda tak pernah menyukaiku. Yeu Kilin mengerutkan dahinya, lalu bertanya, sekarang kita tak akan membicarakan apakah tuan muda menyukaimu atau tidak, hanya apakah kau pernah melayani tuan muda mandi? Tidak, tidak. Sama sekali pernah para gadis pelayan terus-menerus mengoyang-goyangkan tangan mereka. Tidak pernah, dengan penuh rasa ingin tahu, Yeu Kilin terus bertanya, kau benar-benar belum pernah melihat tubuh tuan muda. Misalnya paha atau pinggang tuan muda. Sao Furan, para gadis pelayan serentak berlutut di tanah, sambil menggigil mereka berkata, sejak kecil watak tuan muda aneh, ia tak suka orang dekat-dekat dengannya untuk melayaninya, walaupun kami berada di dalam kamar untuk melayaninya, tapi untuk berganti pakaian dan mandi, gadis itu menelan ludahnya dan berkata, untuk beberapa hal ini, tuan muda tak pernah membiarkan kami menyentuhnya, semua ini dilakukan oleh pelayan lelaki pribadi tuan muda. Pelayan pribadi? Benar, benar, para gadis pelayan lain ikut menimpali. Siapa? Tentu saja Afu, ia paling tahu tentang urusan tuan muda. para gadis pelayan itu berebutan berbicara dan dengan cepat mengkhianati Afu. Begitu mendengar tentang hal itu, Yeu Kilin langsung kegirangan, dengan lantang ia berkata, siapa yang namanya Afu? Ayo keluar! Afu yang bersembunyi di barisan paling belakang, begitu mendengar perkataan itu langsung begitu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi, sebelum ia sempat bereaksi, semua orang di sekitarnya segera beramai-ramai mendorongnya ke depan. Yeu Kilin memandangnya sejenak, lalu tersenyum dengan ramah, Afu, sekarang beritahu aku, karena kau adalah pelayan pribadi tuan muda, apakah kau pernah melayani tuan muda mandi? Mandi! Afu terkejut, dalam hati ia diam-diam mengeluh, masanya muda mencurigai dirinya, walaupun saat itu ada beberapa putra keluarga terpandang yang punya kebiasaan memelihara lelaki simpanan, tapi Afu berkulit kasar dan berwajah hitam, bagaimana bisa mirip seorang lelaki simpanan, tapi, jangan-jangan nyonya muda baru ini salah paham. Ketika orang-orang di sekelilingnya melihat bahwa ia kebingungan, beberapa orang yang sehari-hari jarang bertemu dengannya mengkedip-kedipkan mati mereka dengan penuh arti kearahnya, mereka ingin tertawa tapi tak berani, dan terpaksa menahannya sampai perut mereka mulas, ekspresi wajah mereka pun sangat aneh. Afu berlutut di hadapan Yew Kilin, lalu berkeluh kesah, Saufuren, Anda sama sekali tak boleh mendengarkan omong kosong. Orang lain. Aku memang setiap hari melayani tuan muda, tapi sejak kecil tuan muda mempunyai kebiasaan yang aneh, ia tak suka kotoran, maka ia tak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya, sedangkan melayani tuan muda mandi adalah sesuatu yang tak pernah terjadi. Terobsesi pada kebersihan? Yew Kilin mengangkat alisnya, ia mengingat tingkah laku Jin Yuan Bao, lalu mengangguk-angguk, HMM sifat jelek tuan muda kalian memang tak sedikit. Afu dengan sembunyi-sembunyi meliriknya, ketika melihat bahwa wajahnya tenang, seakan tak merasa curiga, ia segera menghembuskan napas dengan lega. Jin Yuan Bao ini memang tak sedikit kekurangannya, kalau tak pernah ada orang yang melayaninya mandi, bukankah tak ada yang pernah melihat tanda lahirnya itu? Dengan putus asa, Yew Kilin mengelus-elus dagunya, namun tiba-tiba, ia seakan teringat akan sesuatu, lalu berkata pada semua orang, baiklah, karena kalian semua belum pernah melayaninya, apakah ada yang pernah mengintip tuan muda mandi? Semua pelayan segera serentak berlutut, sau furan sungguh bijaksana, kami tak berani melakukan hal itu. Ai, 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 kenapa kalian semua berlutut? Yew Kilin segera menasehati mereka, kalian tak usah tegang begini, kalau kalian tahu siapa yang pernah melihatnya, kalian boleh dengan. Sembunyi-sembunyi memberitahuku, aku akan memberimu hadiah besar. Kami benar-benar belum pernah melihatnya mereka semua serentak berkata. Benarkah, Yew Kilin mengangkat alisnya? Benar, benar, semua orang menjawab dengan serentak seolah-olah telah diatur. HMM, benar-benar tak berguna, Yew Kilin tak bisa berbuat apa-apa, hanya dapat berbisik dengan pelan. Para pelayan itu serentak memandangnya dengan wajah minta dikasihani. Yew Kilin kembali menyapu mereka dengan pandangan matanya, lalu dengan putus asa mengayunkan tangannya, kalian bubarlah. Mendengar perintah itu, mereka pun langsung kabur ke segala penjuru. Peristiwa Yew Kilin unjuk gigi sebagai seorang wanita perkasa dengan memarahi para pelayan itu oleh para pelayan diceritakan dalam berbagai versi, dan dengan cepat menyebar, tak lama kemudian cerita itu pun masuk ke dalam telinga Liu Kian Kian. Ia segera menerjang ke dalam kamar Nyonya Jin, begitu masuk ia langsung mengadu dengan cemberut, gumu, ku dengar Biao Saoar menyelidiki para gadis pelayan dan pelayan. Pria yang bertugas di kamar Yuan Bao GG satu persatu, menanyai mereka siapa yang melayani Biao G berganti pakaian dan mandi, setelah tak berhasil menanyai para gadis pelayan, ia lalu menanyai pelayan-pelayan pria, Afu sampai begitu ketakutan sehingga ia tak berani masuk ke halaman dalam lagi. Nyonya Jin sedang berbaring di atas bangku panjang yang empuk, sedang menikmati pijatan gu dan yang di kakinya, mendengar perkataannya itu, ia bahkan tak memandangnya, dan malahan tersenyum sambil mengangguk-angguk, bukankah begini malah bagus? Yuan Bao GG mu selamanya tak suka mengurus hal remeh-temeh yang menyangkut pembantu, namun sekarang ada Biao Sao mu yang dengan tegas mengatur rumah tangganya dengan baik, aku merasa jauh lebih lega. Liu Qian Qian tak menyangka bahwa Nyonya Jin akan berkata demikian, maka ia segera berkata dengan tak puas, tapi Biao Sao begitu cemburuan, jangan-jangan setelah ini hari-hari Yuan Bao GG akan menjadi sulit. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin perlahan-lahan membuka matanya, lalu memandangnya dengan bersungguh-sungguh dan berkata, kian-kian, semua orang di dunia ini berkata bahwa wanita yang cemburuan itu tidak baik, akan tetapi sekarang Guma memberitahumu, semua wanita tidak ada yang suka suaminya main perempuan. Tindakan Xiaoxuan itu adalah untuk mencegah gadis-gadis pelayan mempunyai pikiran yang tidak-tidak bagus sekali, ini adalah ketegasan yang harus ditunjukkan oleh Nyonya rumah dalam mengatur rumah tangga. Sedangkan mengenai apakah para pelayan merasa Nyonya? Muda terlalu keras. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, Nyonya, muda keluarga Jin kita, sejak kapan harus mempertimbangkan pandangan para pelayan dalam bertindak? Ketika Liu Kian-kian melihat Nyonya Jin bertekad membela Yeu Kilin dengan sepenuh hati, kekesalan dalam hatinya makin sulit ditahan, ia cepat-cepat membungkuk menghormat pada Nyonya Jin. Dan Raya berkata, Benar, pandangan Gu maluas, akulah yang bersikap icik. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Setelah berbicara ia berbalik dan melangkah pergi. Sambil memandang punggung Liu Kian-kian, Nyonya Jin tertawa dan berkata, Dasar gadis kecil, kalau sudah menikah barulah dia mengerti. Setelah berpikir sejenak, ia memandang Gu dan Yang dan menjelaskan, Sampaikan perintahku, semua orang yang bertugas di kamar Yuan Bao harus menuruti perkataan Nyonya Muda, dan dengan bersungguh-sungguh melayaninya, setelah masuk ke Wisma Jin, Nyonya Muda adalah seorang majikan, kalau ada yang berani menganiaya Nyonya Muda karena ia baru datang. Ia mengambil cawan teh di sisinya, lalu minum seteguk teh dengan santai, di wajahnya perlahan-lahan muncul ekspresi bengis, Ayo, silahkan menguji peraturan rumah tangga keluarga Jin kami. Baik, sambil tersenyum Gu dan Yang menjawab. Nyonya Jin tersenyum, seketika itu juga, ia berubah dari seorang Nyonya rumah yang keras menjadi seorang ibu yang baik hati. Setelah makan malam, sambil mengelus perutnya yang gendut, Yeu Kilin berjalan-jalan di Taman Bunga Wisma Jin. Dengan wajah kesal si R membuntutinya, setelah berjalan untuk beberapa lama, ia benar-benar tak tahan lagi melihat sikap Yeu Kilin yang acuh-ta'acuh, ia tak dapat menahan diri untuk tak bertanya dengan lirih, Hei, kapan kita kabur? Yeu Kilin meliriknya seraya berkata, Kan aku sudah bilang, setelah urusanku selesai kita baru kabur. Urusan apa? Hari ini kau bilang besok, besok kau bilang lusa, sebenarnya kapan kita akan kabur? Baiklah, baiklah, aku tahu, aku bukannya sedang mencari akal, ketika sedang berbicara, Yeu Kilin melihat sekawanan gadis pelayan membawa air hangat ke kamar Liu Kian Kian. Mandi Yeu Kilin berpikir sejenak, matanya berkilat-kilat, bagus sekali kalau ia dapat memanfaatkan acara mandi ini. Dengan girang ia segera berkata pada Ksi R, Ksi R kau cepat siapkan air untuk mandi. Ksi R memandangnya dengan tertegun, kau minta aku menyiapkan air mandi untukmu. Benar, Yeu Kilin mengangguk-angguk, cepat beritahu aku, kalau nona kalian sedang mandi, ia memakai apa? Aku ingat di penginapan itu, aku melihat bak mandinya penuh bunga. Memangnya kapan ia ingin mandi? Ksi R agak kesal, akan tetapi melihat wajah Mungil Yeu Kilin yang penuh semangat. Mau tak mau ia menjadi ingin tahu. Maka dengan patuh ia berkata, itu kelopak mawar terbaik, apakah kau benar-benar ingin meniru nona kami? Aku tak sabar untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah ini, aku akan menyiapkannya untuk Jin Yuan Bao. Kelopak bunga apa? Perlu berapa banyak? Menyiapkan air mandi untuk Tuan Muda Jin? Ksi R kembali tertegun, setelah memandang Yeu Kilin dengan matah, terpicing untuk beberapa saat. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Yeu Kilin, walaupun kau cantik, tapi kau tak bisa mengantikan nona kami. Yeu Kilin tercengang, kata siapa aku hendak menggantikannya? Dengan makin geram karena merasa berada di pihak yang benar, Ksi R berkata, kalau kau hendak merebut hati Tuan Muda Jin, tak akan sebegitu gampang. Nyonya keluarga terpandang semua sama seperti nona kami, pembawaannya tenang dan bermartabat, tutur katanya bijak, walaupun aku seorang gadis pelayan, aku tahu bahwa penampilanmu ini sama sekali tak pantas. Oleh karena itu, kalau nona kami pulang, kau, jangan pikir bahwa dengan mengandalkan beberapa akal-akalan untuk mengambil hati ini kau dapat, dapat merebut kedudukan nona kami. Kau pikir aku ingin mengambil hati Jin Yuan Bao ini? Kau pikir aku ingin lama-lama tinggal di sini? Yeu Kilin tak tahu harus menangis atau tertawa. Omong kosong, ksi R memelototinya, kalau begitu untuk apa kau bermanis-manis dengannya? Kau mau apa? Kau bukannya ingin tinggal di sini dan menjadi nyonya muda? Sudahlah Yeu Kilin mengheleng, di Wisma Jin ini, kalau makan tak boleh bicara, rumah ini seperti sangkar besi besar. Kalau bukan untuk melihat tubuh Jin Yuan Bao, aku tak akan tinggal di sini. Tapi kulihat kau makan dengan sangat gembira, dengan curiga ksi R memandangnya. Ai, ai, mau tak mau Yeu Kilin mengelus-elus perutnya, lalu berkata, itu gara-gara, gara-gara koki mereka memasak makanan yang terlalu enak. Hah, ksi R memalingkan muka dengan sikap merendahkan. Ksi R, Yeu Kilin menarik-narik lengan bajunya, aku terpaksa melakukan hal ini karena suatu masalah yang tak dapat ku beritahukan padamu. Setelah melihatnya kita akan langsung kabur, aku bersumpah. Seharipun aku tak ingin lebih lama tinggal di sini, ia berhenti sejenak, ia benar-benar tak tahan. Melihat pandangan matu ksi R yang penuh rasa curiga, maka ia pun berusaha memelah dirinya, kalau tidak, untuk apa aku membantumu dengan berpura-pura menjadi nonamu. Di penginapan aku sudah berkata bahwa nonamu sudah kabur, setelah itu apakah kau menghentikanku? Ksi R terus memandangnya dengan waspada, setelah beberapa saat ia baru menghembuskan nafas, lalu berkata, baik, aku percaya padamu aku akan mengambil air mandi. Melihatnya dengan seketika berubah menjadi seorang gadis pelayan yang cakep, Yeu Kilin merasa senang, dengan amat tulus ia berkata, terima kasih. Ya sudah, jangan membuatku muak, ksi melambai-lambaikan tangannya, setelah berpikir sejenak, ia kembali berkata, tapi menyiapkan air panas itu cukup merepotkan, dan kelopak bunga yang nona inginkan juga belum tentu ada di sini. Kelopak bunga? Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata dengan santai, kau jangan khawatir, aku akan pergi mencari kelopak bunga. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban ksi R, ia buru-buru melangkah pergi dengan bersemangat. Tanda bintang. Awal musim panas adalah saat bunga sedang mekar-mekarnya. Setelah mencari-cari di Wisma Jin selama beberapa lama, Yeu Kilin akhirnya berhasil menemukan sebuah taman bunga yang tak ada orangnya. Ia memandang bunga-bunga segar yang bermekaran di taman itu dengan begitu semarak dan hatinya sekonyong-konyong ikut berbunga-bunga, ia sangat bersemangat. Ksi R bukannya berkata bahwa kalau bukan bunga mawar tak bisa dipakai. Tanda petik. Dengan wajah kesal ksi R membuntutinya, setelah berjalan untuk beberapa lama, ia benar-benar tak tahan lagi melihat sikap Yeu Kilin yang acuh-ta'acuh. Ia tak dapat menahan diri untuk tak bertanya dengan lirih, Hei, kapan kita kabur? Yeu Kilin meliriknya seraya berkata, kan aku sudah bilang, setelah urusanku selesai kita baru kabur. Urusan apa? Hari ini kau bilang besok, besok kau bilang lusa, sebenarnya kapan kita akan kabur? Baiklah, baiklah, aku tahu, aku bukannya sedang mencari akal. Ketika sedang berbicara, Yeu Kilin melihat sekawanan gadis pelayan membawa air hangat ke kamar Liu Kian Kian. Mandi Yeu Kilin berpikir sejenak, matanya berkilat-kilat, bagus sekali kalau ia dapat memanfaatkan acara mandi ini. Dengan girang ia segera berkata pada Ksi R, Ksi R kau cepat siapkan air untuk mandi. Ksi R memandangnya dengan tertegun, kau minta aku menyiapkan air mandi untukmu. Benar, Yeu Kilin mengangguk-angguk, cepat beritahu aku, kalau nona kalian sedang mandi, ia memakai apa? Aku ingat di penginapan itu aku melihat bak mandinya penuh bunga. Memangnya kapan ia ingin mandi? Ksi R agak kesal, akan tetapi melihat wajah mungil Yeu Kilin yang penuh semangat, mau tak mau ia menjadi ingin tahu. Maka dengan patuh ia berkata, itu kelopak mawar terbaik, apakah kau benar-benar ingin meniru nona kami? Aku tak sabar untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah ini, aku akan menyiapkannya untuk Jin Yuan Bao. Kelopak bunga apa? Perlu berapa banyak? Menyiapkan air mandi untuk truan muda Jin? Ksi R kembali tertegun, setelah memandang Yeu Kilin dengan mata, terpicing untuk beberapa saat. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Yeu Kilin, walaupun kau cantik, tapi kau tak bisa mengantikan nona kami. Yeu Kilin tercengang, kata siapa aku hendak menggantikannya? Dengan makin geram karena merasa berada di pihak yang benar, Ksi R berkata, kalau kau hendak merebut hati truan muda Jin, tak akan sebegitu gampang. Nyonya keluarga terpandang semua sama seperti nona kami, pembawaannya tenang dan bermartabat, tutur katanya bijak, walaupun aku seorang gadis pelayan, aku tahu bahwa penampilanmu ini sama sekali tak pantas. Oleh karena itu, kalau nona kami pulang, kau jangan pikir bahwa dengan mengandalkan beberapa akal-akalan untuk mengambil hati ini kau dapat, dapat merebut kedudukan nona kami. Kau pikir aku ingin mengambil hati Jin Yuan Bao ini? Kau pikir aku ingin lama-lama tinggal di sini? Yeu Kilin tak tahu harus menangis atau tertawa. Omong kosong, Ksi R memelototinya, kalau begitu untuk apa kau bermanis-manis dengannya? Kau mau apa? Kau bukannya ingin tinggal di sini dan menjadi nyonya muda? Sudahlah Yeu Kilin menggeleng, di Wisma Jin ini, kalau makan tak boleh bicara, rumah ini seperti sangkar besi besar. Kalau bukan untuk melihat tubuh Jin Yuan Bao, aku tak akan tinggal di sini. Tapi kulihat kau makan dengan sangat gembira, dengan curiga Ksi R memandangnya. Ai, ai, mau tak mau Yeu Kilin mengelus-elus perutnya, lalu berkata, itu gara-gara, gara-gara koki mereka memasak makanan yang terlalu enak. Hah, Ksi R memalingkan muka dengan sikap merendahkan. Ksi R, Yeu Kilin menarik-narik lengan bajunya, aku terpaksa melakukan hal ini karena suatu masalah yang tak dapat ku beritahukan padamu. Setelah melihatnya kita akan langsung kabur, aku bersumpah. Seharipun aku tak ingin lebih lama tinggal di sini, ia berhenti sejenak, ia benar-benar tak tahan melihat pandangan metu Ksi R yang penuh rasa curiga, maka ia pun berusaha membela dirinya, kalau tidak, untuk apa aku membantumu dengan berpura-pura menjadi nonamu. Di penginapan aku sudah berkata bahwa nonamu sudah kabur, setelah itu apakah kau menghentikanku? Ksi R terus memandangnya dengan waspada, setelah beberapa saat ia baru menghembuskan nafas, lalu berkata, baik, aku percaya padamu aku akan mengambil air mandi. Melihatnya dengan seketika berubah menjadi seorang gadis pelayan yang cakep, Yeu Kilin merasa senang, dengan amat tulus ia berkata, terima kasih. Ya sudah, jangan membuatku muak, Ksi melambai-lambaikan tangannya, setelah berpikir sejenak, ia kembali berkata, tapi menyiapkan air panas itu cukup merepotkan, dan kelopak bunga yang nona inginkan juga belum tentu ada di sini. Kelopak bunga? Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata dengan santai, kau jangan khawatir, aku akan pergi mencari kelopak bunga. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban Ksi R, ia buru-buru melangkah pergi dengan bersemangat. Tanda Bintang Awal musim panas adalah saat bunga sedang mekar-mekarnya. Setelah mencari-cari di Wisma Jin selama beberapa lama, Yeu Kilin akhirnya berhasil menemukan sebuah taman bunga yang tak ada orangnya. Ia memandang bunga-bunga segar yang bermekaran di taman itu dengan begitu semarak dan hatinya sekonyong-konyong ikut. Berbunga-bunga, ia sangat bersemangat. Ksi R bukannya berkata bahwa kalau bukan bunga mawar tak bisa dipakai. Tanda petik. Seketika itu juga, tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia berlari ke tempat pembibitan bunga, lalu dengan seksama memilih bunga-bunga yang indah. Kupetik bunga di kiri, kupetik bunga di kanan, kupetik bunga di depan, lalu di belakang, si Nona pemetik bunga amat gembira, sambil menyenandungkan sebuah lagu karangannya sendiri, Yew Kilin memetik bunga dengan puas diri, ia benar-benar merasa bebas dan gembira, tak lama kemudian, sebagian besar bunga di tempat pembibitan itu telah dipetik olehnya. Eh! Sebuah teriakan melengking terdengar. Yew Kilin sama sekali tak berferjaga-jaga, lagi pula suara itu terlalu melengking, seperti suara setan yang masuk ke dalam telinga. Karena terkejut, bunga-bunga sedar di tangannya terjatuh ke tanah. Apa yang kau lakukan? Yew Kilin menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Liu Kian Kian. Liu Kian Kian meningsingkan broknya, lalu sambil berlari-lari kecil, masuk ke tempat pembibitan bunga, dengan sedih ia memeriksa tunas-tunas bunga yang telah hilang, dilihatnya pula bahwa bunga berserakan di mana-mana dan menjadi layu, tiba-tiba ia naik pitam dan menghentakkan kakinya, lalu berkata pada Yew Kilin dengan gusar, kau, kau ini maling pemetik bunga. Maling pemetik bunga. Sudut-sudut metu Yew Kilin berkedut, maling pemetik bunga bukan seperti ini maksudnya. Kau, Liu Kian Kian begitu marah hingga wajahnya merah padam, kenapa kau ingin memetik bunga di tamanku? Aku cuma ingin mengambil sedikit kelopak bunga untukku bawa pulang. Apa yang kau lakukan menyangkut diriku dengan gusar Liu Kian Kian memotong perkataannya, lalu menuduhnya, di taman-taman Yisma ini yang begitu besar di mana-mana ada bunga, di tamanmu sendiri juga bukannya tidak ada, untuk apa kau berkeras datang ke sini dan menghancurkan tamanku? Tamanmu. Untuk sesaat Yew Kilin tercengang, setelah itu, dengan perlahan ia berkata dengan kesal, di sini bunga yang mekar paling bagus, aku tak tahu ini tamanmu. Liu Kian Kian mengangkat dagunya dan menatapnya dari ujung kaki sampai ke ubun-ubunnya, sambil bersedekap, ia mundur beberapa langkah, lalu dengan angkuh berkata, bunga yang mekarnya paling indah adalah hasil jerih payahku, menurutmu kau bisa langsung memetiknya begitu saja? Besok kau bisa berpikir bahwa tamanku bagus, kamarku bagus, perabotan dalam kamarku bagus, bahkan gadis pelayan yang melayaniku, juga bagus, lantas apakah aku harus memberikan mereka semua padamu? Yew Kilin tak menyangka bahwa ia akan membesar-besarkan urusan yang remeh-temeh ini, maka ia pun tercengang, setelah tertegun beberapa saat, ia baru berkata, hanya beberapa tangkai bunga ini, masa kau anggap begitu penting? Hah, Liu Kian Kian mengangkat alisnya, sebenarnya aku tak terlalu memperdulikannya, namun sayang sekali, ini baru hari kedua pernikahan, tapi kau sinyonya baru ini langsung merusak tamanku, oleh karenanya aku jadi berpikir, apakah Sao Sao sedang menghukum aku si nona kecil ini? Atau karena aku adalah orang yang tumbuh besar bersama Yuan Bao Gege, kau merasa tak nyaman? Kenapa tak nyaman? Yew Kilin tertawa dan berkata, masa bodoh? Karena yang menikah dengannya adalah aku. Mendengar perkataannya itu, Liu Kian Kian langsung naik pitam, perempuan ini sebenarnya punya otak tidak? Atau apakah ia sengaja berbuat seperti ini? Melihat wajahnya yang penuh kemarahan, Yew Kilin tertawa, aku cuma ingin memetik beberapa tangkai bunga. Aku sama sekali tak tahu kalau ini adalah tamanmu, kenapa kau begitu marah padaku? Hah, Liu Kian Kian tertawa sinis, kau mau menipu siapa? Semua orang di Wisma ini tahu bahwa bungaku tak boleh. Desentuh orang lain, apakah kau bahkan tak tahu aku tinggal di sini? Apakah di sisimu tak ada gadis pelayan yang memberitahu mu tentang kedudukan orang-orang di Wisma ini? Menurutku kau sengaja melakukannya. Kepala Yew Kilin sakit, sekarang ia hanya ingin berdamai, baiklah, baiklah, aku yang bersalah, aku yang bersalah, aku tak tahu bahwa bungamu si nona besar ini seperti emas saja. Aku minta maaf saja, bagaimana, suatu hari aku akan membawamu ke gunung untuk melihat-lihat, ketika berpikir sampai di sini, mau tak mau ia membayangkan lautan bunga di Meishan, dengan wajah penuh kerinduan ia kembali berkata, bunga-bunga liar di gunung memang benar-benar relok, harum dan indah. Jangan memotong pembicaraanku. Sekarang kita akan menemui Guma, supaya ia bisa melihat bagaimana pengantin baru ini menekan para pembantu, dan juga menganiaya aku setelah selesai berbicara, Liu Qian Qian mengangsurkan tangannya untuk merampas bunga-bunga itu. Yew Kilin mengegos menghindar, Liu Qian Qian kecewa karena ia tak dapat merampasnya, namun ia mana bisa menandingi Yew Kilin? Di taman itu mereka berdua saling mengejar dengan ribut. Sekonyong-konyong, terdengar suara seorang lelaki, Qian Qian. Mereka berdua berhenti dan memandang ke ambang pintu taman. Dengan perlahan Liu Wencao masuk dari luar, ia memandang Liu Qian Qian dengan kesal dan berkata, Qian Qian, kenapa kau dan Nyonya muda bisa ribut begini? Liu Qian Qian menghentakan kakinya, lalu berkata dengan gusar, dia yang terlebih dahulu memetik bungaku, tau. Liu Wencao memandang tangan Yew Kilin yang penuh bunga segar, ia mengerutkan dahinya, namun tak berkata apa-apa, ia malahan memandang Liu Qian Qian dan berkata, tak tahu aturan, sao-saomo hanya kebetulan memetik beberapa kuntum bunga, tapi kau begitu marah seperti ini. Beberapa kuntum bunga? Liu Qian Qian merasa kesal, ia menoleh dan menunjuk tempat pembibitan bunga yang berantakan itu, lalu berkata, begini namanya kebetulan memetik beberapa kuntum bunga? Bunga sao-yao dan peoni yang sudah begitu lama dengan susah payah ku tanam. Liu Wencao memandang dengan sekilas tempat pembibitan bunga itu, namun ia tak berkata apa-apa, ia berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimanapun juga, kau tak menanamnya dengan tanganmu sendiri, ini hasil kerja para pembantu. Sudahlah, sudahlah, jangan ribut, turutilah perkataan kakak, pergilah, suruh gadis pelayan membawa baki kristal, untuk dipakai sao-saomo membawa pulang bunga-bunga itu. Mendengarnya berkata demikian, Yeu Kilin langsung tersenyum lebar, ia merasa bahwa Liu Wencao adalah orang yang cukup baik, maka ia berkata, terima kasih, dia oge, tapi tak usah. Mengambil baki kristal, cukup aku saja yang membawanya pulang sendiri. Apa, dengan tak percaya Liu Qian Qian memandangnya, kau kakakku bukan? Bunga yang ku tanam dirusak orang lain, tapi kau tak berbicara membelaku, malahan menyuruhku mengambilkan baki untuknya. Qian Qian, Liu Wencao membujuknya, semua orang juga tahu kalau sao-saomu adalah pendatang baru, sebagai adik bukankah kau harus sedikit mengalah? Adik, Liu Qian Qian menggeleng-gelengkan kepalanya, aku jelas-jelas bukan adiknya. Setelah itu dengan marah ia berbalik dan pergi, lalu melontarkan sebuah pertanyaan, bukankah sesuatu yang paling ku cintai telah direbut orang? Melihatnya, Liu Wencao menggeleng-geleng tak berdaya sambil menghela nafas. Apakah dia tak apa-apa? Tanya Yeu Kilin. Oh, tak apa-apa, Liu Wencao berpaling dan memandangnya, lalu tersenyum dan berkata, sejak kecil Qian Qian sangat suka pada bunga dan tanaman, tentang hal ini ia sangat keras kepala, sehingga membuatmu tertawa melihatnya. Benar-benar seseorang yang baik hati. Berpikir demikian, Yeu Kilin memberi hormat padanya, lalu dengan tulus meminta maaf, ini salahku karena sebelumnya aku tak bertanya dulu, aku sama sekali tak tahu bahwa ini bunga Qian Qian, lain kali aku pasti tak akan mengulangi kesalahanku. Liu Wencao tak menyangka bahwa ia yang merupakan putri keluarga Jiang yang berpengaruh ternyata mau meminta maaf dan menghormat padanya yang hanya seorang pengurus rumah tangga yang rendah kedudukannya, seketika itu juga, berbagai perasaan yang rumit muncul dalam hatinya, setelah terdiam untuk beberapa saat. Ia tersenyum dan berkata, kau adalah nyonya muda keluarga Jin, tak usah begitu sungkan untuk memetik beberapa kuntum bunga di rumah sendiri. Ini juga rumah Qian Qian, Yeu Kilin menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, dibandingkan dengan kalian, aku adalah orang luar. Bunga-bunga ini adalah bunga kesayangan Qian Qian, tapi aku tiba-tiba memetiknya. Aku bisa dibujuk tapi tak bisa dipaksa, sebenarnya dalam hati aku tahu aku bersalah, tapi karena ada orang lain yang tiba-tiba memarahiku, aku malah bersikap keras, setelah berbicara, dengan jengah ia meleletkan lidahnya. Melihat wajah tulus Yeu Kilin yang mengemaskan, hati Liu Wencao terasa hangat. Yeu Kilin berbeda dengan Jin Yuan Bao yang angkuh dan kasar, akan tetapi kedua orang yang sama sekali berbeda itu malahan dipersatukan, nasib memang mempermainkan manusia. Kuharap Biao Ge tak menganggapku sulit bergaul dengan orang lain, suatu hari aku pasti akan mencari bibit bunga langka untuk menghanti kerugian Qian-Qian. Liu Wencao tertawa, sepertinya sudah begitu lama ia tak tertawa dari lubuk hatinya yang terdalam seperti ini. Kebanyakan orang bermulut manis tapi berhati jahat, orang yang bermulut tajam tapi berhati lembut seperti kau ini adalah orang yang paling dapat bergaul dengan orang lain. Yeu Kilin makin merasa malu, ini jelas-jelas suatu kelemahan, tapi oleh Biao Ge dibesar-besarkan sehingga menjadi suatu kelebihan. Biao Ge benar-benar baik hati. Tak seperti perangai Yuan Bao yang mendadak ia tertegun, ia merasa sudah terlalu banyak bicara, maka ia segera menutup mulutnya. Tidak seperti Yuan Bao bagaimana Liu Wencao ingin tahu. Yeu Kilin tersenyum sinis, sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja Yuan Bao selalu menyombongkan dirinya sendiri, perangainya agak buruk, perkataannya membuat orang marah. Tak seperti kau Biao Ge yang lemah lembut dan dapat bergaul dengan orang. Yeu Kilin tak sengaja mengatakannya, namun Liu Wencao untuk pertama kalinya mendengar di Wisma Jin ada orang yang merendahkan Jin Yuan Bao dan memuji dirinya, secara alamiah ia merasa tersentuh sekaligus terguncang. Setelah itu ia teringat pada perbuatan Yeu Kilin pagi itu, ia ingin membantunya, maka ia bertanya, kabarnya kau menanyai para gadis pelayan dan pelayan lelaki satu persatu dengan seksama, tentang siapa yang paling banyak melayani Jin Yuan Bao. Kau juga tahu mengenai hal ini, dengan jengah Yeu Kilin bertanya. Jangan-jangan seluruh Wisma sudah tahu. Liu Wencao berkata dengan lembut, Sao Furan baru datang, tentunya merasa bahwa ada banyak hal yang kurang nyaman bagimu, aku sudah bertahun-tahun menjadi pengurus rumah tangga di Wisma Jin, apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu? Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin merasa agak malu, namun masalah semacam itu mana bisa langsung dibicarakannya dengan Liu Wencao. Masa ia dapat berkata, mohon tanya apakah kau tahu siapa yang pernah melihat pantat telanjang Jin Yuan Bao? Ketika berpikir tentang hal ini, ia tertawa dengan jengah, sebenarnya kau sudah, sudah banyak membantuku. Liu Wencao tak tahu maksudnya dan memandangnya dengan heran. Yeu Kilin mengangkat kedua tangannya yang penuh bunga segar, bunga-bunga segar ini akan membantuku mencapai cita-citaku. Aku pergi dulu, terima kasih dia oge. Bunga segar di depan metu saling berlomba-lomba memerah, manisnya bercakap-cakap dan tertawa dengan riang membuat orang mabuk kepayang. Taknya Naliu Wencao terpana. Namun saat ia terpana, Yeu Kilin telah berbalik dan melangkah pergi. Sambil memandang punggungnya yang makin menjauh, tanpa sadar seulas senyum yang belum pernah ditunjukkan olehnya muncul di wajah Liu Wencao. Saat bintang-bintang baru saja terbit, Jin Yuan Bao baru pulang dari Liu Sanmen. Ketika ia sedang berjalan ke halaman dalam, di sepanjang jalan ia melihat para gadis pelayan dan para pelayan lain, mereka semua amat terkejut. Begitu melihat dirinya, wajah mereka langsung ketakutan, para gadis pelayan pun bahkan tak berani mengangkat kepala mereka. Jin Yuan Bao tercengang, ketika ia sedang kebingungan, ia melihat Afu, maka ia pun segera menariknya dan menanyainya, ada apa? Kenapa setelah aku pergi setengah hari dan pulang kalian menganggapku setan pembawa penyakit? Afu mundur beberapa langkah, lalu dengan wajah ketakutan menjawab, paling baik tunggu sampai Anda bertemu dengan nyonya muda, baru bicara, Afu adalah pelayan lelaki yang paling tak boleh kau temui di seluruh Wisma ini. Apa? Dengan terkejut Jin Yuan Bao membelalakan matanya. Kenapa? Lagi pula si tuan muda ini memang paling tak ingin melihatmu, kok? Afu berpikir sejenak, lalu berulang kali menggoyangkan tangannya, dengan kalang kabut ia berkata, tidak, tidak, saw ye, lebih baik kau jangan menyebut-nyebut nama Afu. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, lalu menjambak kerah Afu dan menariknya mendekat. Saat ini, beberapa gadis pelayan dan pelayan lelaki yang sedang berjalan berpapasan dengan mereka, para pelayan itu pun serentak menarik nafas dalam-dalam. Mendengar suara langkah kaki mereka, Jin Yuan Bao berpaling, dan para pelayan itu pun kontan lari tunggang-langgang sambil memegang kepala mereka. Hal ini, benar-benar sangat aneh. Dengan semakin bingung, Jin Yuan Bao menatap Afu, sebenarnya ada apa? Si Jiang Xiaok Suan itu berbuat apa selama aku tak ada di rumah? Afu berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari cengkeramannya, ia mundur tiga cilagi, lalu baru berkata, tidak, tidak, tidak ada apa-apa. Nyonya mudah hanya terlalu sayang pada Sao Ye, oleh karenanya ia menginterograsi kami para pelayan. Anda cepatlah temui Nyonya muda, supaya hatinya lega. Supaya hatinya lega? Jin Yuan Bao kontan paham. Tentunya Jiang Xiaok Suan telah melakukan suatu perbuatan baik lagi. Ia langsung mendengus dengan marah, melepaskan Afu dan melangkah ke pavilion Songzhu. Dengan masih ketakutan, Afu merapikan kerahnya, lalu menatap para gadis pelayan yang memandangnya dengan pandangan mata penuh simpati. Ia cepat-cepat memperingatkan mereka, kalian sama sekali tak boleh memberitahunya muda bahwa Tuan muda mencariku. Kami tahu, kami tahu, jawab para gadis pelayan itu. Setelah tiba di pavilion Songzhu, dengan gusar Jin Yuan Bao langsung melangkah ke kamar pengantin, namun sebelum masuk ke pintu, uap air yang tebal telah menyambutnya, di tengahnya sayuk-sayuk terdengar suara nyanyian. Jin Yuan Bao berhenti melangkah, segera terpikir olehnya, apakah dia sedang mandi? Ia berdiri di pintu dengan bimbang, tak tahu apakah ia akan masuk atau tidak. Tepat pada saat ini, Ye Uki Lin mendorong pintu hingga terbuka dan keluar, begitu melihat dirinya, ia melompat terkejut. Kau sudah pulang? Ya. Melihat pakaiannya masih rapi, Jin Yuan Bao mendengus dengan dingin dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar telah diletakkan sebuah bak mandi yang sangat besar, uap air panas perlahan-lahan mengepul dari bak mandi itu. Saat ini, sepasang tangan Ye Uki Lin mengusung sebuah umber kayu, di dalam umber kayu itu air panas masih mengepulkan uap air, sambil bekerja ia menyenandungkan sebuah lagu dengan terputus-putus, si gadis cantik dari keluarga mana yang lebih jelita dari Chan Wan, malas berdandan, mengeluh kenapa waktu bunga mekar begitu pendek. Pemuda keluarga manakah yang lebih tampan dari panan, malam-malam yang tiada akhirnya, sinar rembulan bagai air membuat orang kesal kenapa waktu berlalu begitu cepat. Tanda petik. Sambil bernyanyi, ia menuangkan air dari umber ke bak mandi, mendengar suara riak air, Ye Uki Lin pun dengan serasi menyesuaikan senandungnya dengan suara air itu, rumput tumbuh tinggi, burung kepodang terbang di tengah musim semi, lautan bunga di segala penjuru. Tanda petik. Sambil memicinkan matanya, Jin Yuan Bao menatapnya tanpa berkedip. Dari bak mandi itu uap air hangat mengepul ke atas, ketika ia sedang memasukkan tangannya ke air untuk mengetes suhunya, uap air pun mengembun menjadi tetesan-tetesan air sebening kristal dan perlahan-lahan meleleh di lengannya yang seputih lilin, meninggalkan jejak-jejak basah yang seakan ada dan tiada.